Shalom, puji Tuhan saudaraku kita boleh menikmati hari yang baru ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan kita akan beribadah kepadanya. Mari kita awali persekutuan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang keempat di Badai Topan Dunia. Ya gulung batu yang tetap engkaulah perlindunganku, di tiap waktu dan tempat engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gulung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gulung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sudaraku sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan kami mengawali seluruh aktivitas kami dengan beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami mau membaca merenungkan firmanmu. Kuasailah kami dengan kuasa roh kudus agar supaya kami beroleh pengertian untuk memahami kehendak Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin Sudara, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, jadilah batu hidup bagi pembangunan iman. Sudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru atau batu hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya disebut juga batu hidup. Dengan kiasan ini, Petrus hendak menekankan tentang hakikat jemaat atau gereja sebagai satu persekutuan yang erat di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berisi ajakan kepada setiap orang percaya yang disebut batu hidup untuk mengambil bagian dalam membangun rumah rohani atau membangun persekutuan. Seperti halnya sebuah batu yang tergeletak sendiri atau terpisah tidak ada gunanya, demikian juga orang percaya yang hidup hanya untuk dirinya sendiri tidak ada artinya. Jadi, sebagaimana sebuah batu akan berguna ketika digunakan untuk membangun, demikian juga kehidupan orang percaya akan berguna ketika mengambil bagian dalam membangun jemaat. Sudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, Petrus menyebut persekutuan hidup orang percaya sebagai imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Kalau dalam perjanjian lama, hanya orang-orang keturunan lewi yang diizinkan untuk bertugas di baik Allah, hanya para imam yang berhak membawa persembahan kepada Allah. Maka sekarang, hak istimewa itu telah dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang percaya memiliki jalan masuk langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sudaraku, firman Tuhan hari ini memberi motivasi kepada kita semua sebagai batu hidup dalam persekutuan imamat yang kudus. Serahkanlah hidup untuk dipakai dalam rangka membangun jemaat yang adalah baik Allah yang kudus. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, jangan egois, karena sikap seperti ini tidak ada faedahnya. Buatlah hidup menjadi berarti dan berguna dengan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan untuk membangun iman mulai dari dalam keluarga masing-masing, dalam persekutuan, bahkan ketika berada di tengah masyarakat. Sudaraku, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan dirinya, demi keselamatan kita, maka persembahan rohani terbaik yang bisa kita berikan adalah hidup kita seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat betapa berharganya hidup kami yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus sehingga kami pun disebut batu hidup dan yang diharapkan dari kami adalah kami akan tetap ikut mengambil bagian dalam membangun persekutuan sehingga menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami sangat menyadari kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan, karena itu siapapun kami kiranya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap pribadi, setiap keluarga yang boleh beribadah di saat ini. Biarlah kami semua akan terus bertumbuh dalam iman dan kami akan selalu mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketikapun kami akan beraktifitas sepanjang hari ini, kiranya tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.